Bagaimana hukum vaksin ini di dalam syariah? Yang pertama, apabila bahan yang dibuatkan vaksin tersebut mubah diperbolehkan kita menggunakannya dan insya Allah bisa memberikan kesembuhan tidak diragukan bahwa itu adalah diperbolehkan. Artinya ini vaksinnya, bahan yang halal, manfaat dan sehat dan mencegah kita dari penyakit, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya dan itu salah satu ri'mat dari Allah SWT. Yang kedua, vaksin yang mubah bahan dari halal tetapi ada efek sampingnya bisa membahayakan tubuh kita. Dan bahayanya, ini bayangkan, ini halal vaksinnya, bahannya dari halal tetapi orang tersebut yang menggunakan vaksin tersebut akan menimbulkan banyak bahaya untuk tubuhnya. Ada efek sampingnya. Maka mudaratnya lebih besar dari manfaat, maka tidak diragukan bahwa itu tidak diperbolehkan menggunakannya. Karena kita dilarang untuk membahayakan diri dalam makanan, minuman, maupun pengobatan. Kemudian para jemaah yang dimulakan Allah. Yang ketiga, vaksin yang ketiga adalah vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram. Perhatikan, vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya. Asal dari vaksin ini memang bahan najis dan haram. akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah, proses ini dinamakan istihalah dalam fikir. Kan sudah dirubah dari najis, dicampur dengan bahan yang lain, kemudian menjadi halal atau mubah. Maka ulama mengatakan proses ini dinamakan istihalah dan bahan mubah ini mempunyai efek yang bermanfaat. Vaksin jenis ini bisa digunakan karena istihalah yang zat-zat yang dimasukkan atau dilakukan mengubah nama bahan dan sifatnya yang mengubah hukumnya menjadi halal daripada haram. Jelas, ini zatnya haram, najis. Tapi karena sudah dilakukan oleh ada bahan kimia yang masuk yang merubah dari haram, najis menjadi mubah dan halal, maka itu apalagi bermanfaat, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya. Karena sudah yang namanya istihalah, sudah ada perubahan. Kemudian, yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan vaksin. Kan kita jelaskan tahapan-tahapannya. Yang keempat, apabila terdapat di dalam vaksin tersebut bahan-bahan yang mudorrat atau haram dan diperselisihkan oleh para dokter, ini belum tentu manfaat. Dan akibatnya kita tidak tahu. Efek samping yang tidak tahu. Maka, ini asalnya dari sesuatu zat yang haram atau yang mudorrat, yang membahayakan. Maka bagaimana? Apakah masih kita gunakan? Sedangkan dokter masih berselisih. Semua dokter tidak setuju, tidak sepakat. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak ada efek sampingnya nanti. Maka kata ulama, bahwa yang vaksin ini tidak boleh digunakan karena ada kemungkinan terjadi mudorrat untuk kita. Membinasakan dan membahayakan kita. Jelas, karena efeknya itu dan tidak ada kesepakatan para ahli tenaga sehatan, maka itu tinggalkan karena itu akan berbahaya menimbulkan efek samping yang lain. Tiba-tiba pakai vaksin, jadi kelinci nanti atau jadi apalah gitu. Kita kan tidak tahu. Maka para jamaah yang dimulakan Allah, yang sudah diperdebatkan pada saat ini yang berkaitan dengan vaksin yang ada gelatin di dalamnya atau gelatin di dalamnya. Glatin itu yang dikeluarkan dari babi. Maka apabila digunakan vaksin tersebut yang di dalamnya gelatin, kemudian sudah dilakukan yang kita sebut ditambahkan atau dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya, maka ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan. Keluar dari haram menjadi diperbolehkan. Karena sudah tidak haram lagi dan tidak najis lagi. Karena sudah dicampur dengan zat kimia yang lain. Maka kalau itu gelatin itu yang dikeluarkan dari babi, lemak babi atau apa, dikeluarkan, kemudian dirubah lagi atau dilakukan istihalah. Dilakukan yang namanya proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah dengan proses demikian, maka itu disebutkan bahwa hukumnya adalah diperbolehkan. Inilah tentang virus corona beserta dengan vaksinnya. Maka kita bagaimana dengan vaksin yang sudah keluar saat ini, yang sinufak yang sudah dibeli oleh pemerintah dari Cina, apakah kita boleh menggunakannya atau tidak? Tukan saya memberikan fatwa. Tapi kita menunggu fatwa dari Majlis Ulama Indonesia. Karena tidak ada tempat kita percaya lagi selain daripada Majlis Ulama. Kalau Majlis Ulama mengatakan, insya Allah, dan kalau tidak salah tadi baru dikirimin dari Majlis Ulama Indonesia fatwanya, tapi saya belum baca, kalau diniatakan, insya Allah, vaksin tersebut halal dan tidak ada efek samping dan tidak berbahaya, maka insya Allah kita percaya dan yakin kepada Majlis Ulama. Karena tidak ada lembaga lain yang kita percaya meniatakan ini halal atau haram digunakan, kecuali daripada Majlis Ulama Indonesia. Maka kalau diniatakan halal, boleh kita menggunakannya. Tapi kalau diniatakan haram, maka kita tidak boleh menggunakannya. Wallahu ta'ala, a'lam, a'lam, insya Allah. Udah, Udah.